Hai semuanya balik lagi nih sama calon ilmuwan Kalau kalian ingin membuat teman kalian tergagum-gagum dengan segala pengetahuan yang kalian miliki Maka gak ada salahnya nih kalian praktikan eksperimen-eksperimen kali ini Nah makanya kalian harus perhatikan video ini dengan seksama Agar kalian bisa pamer di depan teman-teman kalian nih guys Dan oleh karena itu kali ini kita akan selesai kalian 10 eksperimen paling keren dan paling gokil yang bakalan membuat kalian melongo Menurut calon ilmuwan Tapi sebelum masuk ke nomor 10 Kita mau ingetin lagi nih ke kalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya guys Ayo kita sama-sama bangun channel ini Supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada banyak orang Setuju? Number 10 Korek ajaib Untuk permulaan kita mulai dari percobaan yang paling mudah Yaitu sebuah batang korek yang bisa menyala dengan sendirinya Nah kalian bisa nih bohongin teman kalian dan berkata bahwa ini merupakan sebuah surap Padahal sebenarnya kalau ingin menciptakan eksperimen satu ini Kalian hanya perlu mengorek bagian yang terdapat pada kotak korek tersebut guys Lalu lumuri korek yang ada dengan menggunakan serbuk itu Dan otomatis kalian dapat menyalakan sebuah batang korek hanya dengan menggunakan sebuah kuku Number 9 Es Buatan Percobaan yang satu ini mungkin agak susah Tapi pastinya sayang banget deh buat kalian lewatkan begitu aja Nah pertama-tama kalian harus siapkan cuka, baking soda dan juga air Yang akan kalian campurkan nantinya guys Ya untuk memulainya kalian harus menuangkan 440 gram baking soda Serta setengah liter cuka ke dalam sebuah wajan Kemudian masak keduanya dalam waktu sekitar 1 jam Yang sesudah itu harus kalian tambahkan air ketika baking soda tersebut sudah menjadi kental Tapi disini kalian mesti mengecilkan api kalian Serta aduk secara perlahan-lahan selama satu setengah jam nih guys Setelah itu tutupin cairan ini dengan sebuah alas Dan diamkan begitu aja agar cairan itu menjadi dingin dengan sendirinya Dan nantinya kalau kalian menuangkan air itu atau mencelupkan sesuatu ke dalamnya Maka otomatis air ini akan berubah menjadi sebuah es Number 8 Speedboat Sabun Eksperimen kali ini bisa dibilang lumayan unik Dimana eksperimen ini hanya membutuhkan sabun, air, dan juga selebar kertas Nah pertama-tama kalian harus memotong kertas itu Agar berbentuk seperti sebuah panah yang memiliki bolongan di bagian belakangnya Kemudian ketika sudah selesai kalian tinggal taruh panah itu di atas air Lalu setelah itu teteskan sabun ke lubang yang ada di kertas tersebut Maka kertas itu akan maju secepat mungkin Dan akhirnya eksperimen ini dapat kalian pakai untuk berlomba bersama teman kalian Number 7 Nyalakan lilin Kalau kalian nyalakan lilin dengan cara seperti biasa Maka kalian sudah ketinggalan zaman nih Nah ternyata ada cara menyalakan lilin yang paling gila Yaitu menyalakannya dari kejauhan guys Jadi pertama-tama kalian harus menyalakan lilin itu terlebih dahulu Kemudian kalian matikan seperti biasanya Dan pada saat asap dari sumu itu telah keluar Dengan segera kalian harus nyalakan api kalian Dan dekatkan dengan asap itu agar api menyambar ke sumu tersebut Number 6 Pilar api Untuk eksperimen kali ini kalian akan melakukan dua eksperimen yang unik Yang pertama-tama yaitu memotong sebuah gelas kaca guys Nah untuk memotongnya kalian bisa menggunakan gunting atau sebuah gergaji mesin Sambil diseram dengan air agar lebih mudah dipotong dan juga tidak pecah kemanapun Kemudian pada saat lilin dinyalakan dan kalian tutupi dengan sebuah gelas Maka api dari lilin itu akan semakin membesar Lalu kalau setengah dari gelas itu digeser Seketika itu juga angin akan melewati api tersebut Dan akan membuat nyala lilin berbentuk seperti layaknya sebuah pilar api Number 5 Telur glow in the dark Gak usah bingung ya guys sama eksperimen yang satu ini Yang mana sebuah telur bisa kalian buat menyala ketika berada di dalam gelap Nah buatnya juga gak susah loh Dimana kalian hanya perlu menggunakan sebuah cuka yang telah dicampur Dengan pewarna seperti warna stabilo Kemudian rendam telur itu di dalam sebuah baskom Setelah kalian diakukan selama 2 hari Maka otomatis kulit telur itu dapat dikubas dengan mudahnya Lalu kalau kalian mengingkat telur ini di dalam sebuah ruangan yang ada sinar UV Maka otomatis telur tersebut akan menyala dengan sendirinya Tapi hati-hati ya guys Karena telur itu hanya dilindungi oleh selaput tipis Makanya telur ini bisa pecah kalau kalian banding dengan sangat keras Number 4 Asap mengalir Ini sih emang simple banget buat dilakuin dengan menggunakan sebuah kertas biasa Nah kalian hanya memerlukan sebuah kertas yang harus digulung terlebih dahulu guys Dan ketika kalian bakar salah satu ujungnya Maka asap yang keluar akan terlihat seperti sebuah air yang sedang mengalir Number 3 Trik asap Untuk percobaan kali ini kalian membutuhkan alkohol, aluminium foil, botol, korek batang serta korek api untuk melakukannya nih guys Nah pertama-tama kalian harus gerus pentolan korek batang itu dan letakkan diatas aluminium foil Setelah itu kalian gulung aluminium foil itu tapi jangan sampai isi di dalamnya berjatuhan ya Kemudian kalian hanya perlu meletakkan aluminium foil itu di dalam mulut botol yang sudah kosong Dan setelahnya kalian bakar ujung aluminium foil itu agar asap yang ada masuk ke dalam botol tersebut Keren kan guys, tapi eksperimennya gak cuma berhenti sampai disitu aja loh Kalau kalian ingin lebih keren lagi, maka kalian perlu masukkan alkohol ke dalam botol ini Dan setelah dikocok hingga merata, ketika kalian buka dan masukkan batang korek yang telah menyala Otomatis asap itu akan menghilang dengan sekejap Pistol asap Eksperimen kali ini juga cukup keren buat dilakukan Karena alat satu ini bisa dipakai untuk bermain dengan teman kalian guys Nah, untuk itu kalian memerlukan sebuah botol plastik Yang harus dipotong terlebih dahulu Dan kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah karet balon Kemudian isi botol itu dengan sebuah asap dengan cara seperti nomor sebelumnya Dan setelah semuanya telah siap Maka alat ini dapat kalian pakai untuk bermain tembak-tembakan Tangan terbakar Jangan berpikiran aneh-aneh dulu ya guys Karena ternyata eksperimen ini bisa dilakukan tanpa ilmu kebal seperti mas terlimbat guys Nah, untuk melakukannya kalian hanya perlu sebuah botol sabun cuci tangan Yang nantinya harus kalian bakar sabun tersebut Lalu kalau kalian siap, tinggal kalian pegang deh sabun yang terbakar tersebut Tapi untuk berjaga-jaga Gak ada salahnya sih guys kalian lindungi tangan kalian dengan air terlebih dahulu Nah, tadi itu adalah 10 eksperimen paling keren dan paling gokil yang bakalan buat kalian melongo Menurut calon ilmuwan Ya, kira-kira eksperimen mana nih yang pengen kalian coba untuk pertama kali Coba kasih tau kita dibawa ya Jangan lupa juga buat like dan share video ini Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video kayak gini Oke, thank you guys Terima kasih telah menonton!